Anda kembali bersama KBD Newsline dan kami lanjutkan informasi Pemirsa Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEXI ke-16 resmi dibuka. Tahun ini kota Makassar ditunjuk sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan Rakernas APEXI. Bagaimana jalannya Rakernas APEXI? Kita bergabung dengan rekan Sabda Role langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat siang. Sabda bisa Anda gambarkan bagaimana jalannya pembukaan Rakernas APEXI? Ya, selamat siang Jason dan juga pemirsa acara pembukaan Rakernas APEXI ke-16 ini tadi dimulai sekitar pukul 9 pagi waktu diri Insya Tengah yang diawali dengan seremonial tarian-tarian khas Sulawesi Selatan. Kemudian pembukaan Rakernas APEXI ke-16 ini juga ditandai dengan tabuhan gendang Tunrung Pakanjara. Tabuhan ini sebagai pembangkit semangat bagi filosofis orang Makassar ketika gendang sudah ditabuh pantang surut sebelum hal yang diinginkan ini tercapai. Menariknya juga seperti yang mungkin Anda saksikan saat ini layar kaca Anda di mana seluruh peserta APEXI ini diwajibkan untuk menggunakan penutup kepala atau kami di Makassar menyebutnya pasapu. Pasapu ini merupakan simbol penghormatan untuk budaya lokal jika dikenakan oleh para tamu dari luar Sulawesi Selatan. Pasapu ini sendiri melambangkan kejantanan. Sebagai tuan rumah, pemerintah kota Makassar juga menyuguhkan pengalaman yang berbeda dan memiliki ciri khasnya sendiri dalam Rakernas 16 APEXI 2023 dibandingkan dengan di daerah sebelumnya. Di mana pantuan kami pembukaan ini para tamu undangan dan peserta disuguhkan kuliner khas kota Makassar seperti misalnya Cedotomakassar kemudian Palubasa yang disajikan di 10 stand makanan terpilih. Dengan disuguhkannya kuliner-kuliner istiwaw ini merupakan salah satu langkah pemerintah kota Makassar untuk memperkenalkan tagline Makassar kota makan enak kepada seluruh tamu yang hadir karena kota Makassar identik dengan kuliner yang lezat dan tersedia selama 24 jam. Rakernas APEXI ini berlangsung, sudah berlangsung sejak 10 Juli 2023 hingga nanti 14 Juli 2023 mendatang. Jason. Ya Sabda, lalu apa saja topik yang dibahas dalam Rakernas 16 APEXI kali ini? Ya, ada sejumlah isu yang akan dibahas oleh para wali kota se-Indonesia yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau Rakernas APEXI ke-16 yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan. Beberapa isu yang akan dibahas oleh para wali kota melalui forum yang terdapat terdapat pleno dan juga panel. Isu yang dibahas yakni mulai dari bagaimana mewujudkan Indonesia yang kuat melalui peningkatan daya saing kota-kota di Indonesia. Para wali kota akan mendiskusikan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi berbagai tantangan mulai dari kepemudaan, kemudian meningkatkan daya saing kota, melestarikan budaya, menjaga lingkungan hidup, serta memperluas peluang investasi. Seluruh isu-isu ini akan dikemas dalam beberapa rangkaian kegiatan. Jika kita lihat isu-isu yang akan dibahas tersebut juga mengacu pada tema Rakernas APEXI tahun ini yakni kota kita maju, Indonesia kita kuat. Kemudian terkait dengan isu-isu yang nantinya akan dibahas oleh para wali kota berikut tanggapan dari Ahli Tata Negara dan Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Fajlurahman, JURDI. Rekomendasi kepada calon presiden nanti, siapapun yang terpilih atau siapapun yang maju berkompetisi, itu harus diberikan isi manifesto ini, setidaknya apa yang bisa mereka kerjakan untuk kemajuan kota-kota di masa yang akan datang, di era teknologi, kemajuan teknologi informasi, dan tentu industrialisasi yang luar biasa. Jason dan juga pemirsa, Rakernas APEXI 2023 ini juga menjadi ajang pertemuan para wali kota se-Indonesia untuk mengkonsolidasikan kekuatan dan mengatasi tantangan pembangunan di pemerintah kota ke depannya. Nantinya juga akan digelar sidang komisi 1 dan sidang komisi 2, di mana hasil Rakernas akan dibacakan dalam agenda ini. Untuk sementara demikian, Jason yang dapat kami informasikan dari Makassar, saya kembalikan ke Anda di studio. Sabdaroleh, melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat bertukar sembali. Selamat menikmati.